Intro Waktunya memperbarui berita terkini Bersama saya, Aulia Nur Arhamni Kita ke informasi yang pertama Wakil Duta Besar Indonesia untuk India, Ferdi Niko Dikabarkan meninggal dunia akibat COVID-19 Kabar meninggalnya Ferdi diungkapkan dalam akun Instagram at Indonesia New Delhi Ferdi wafat dalam usia 47 tahun dan mendapatkan tugas di India sejak pertengahan tahun 2020 Untuk informasi, Ferdi sempat bertugas sebagai Direktur Asia Selatan dan Tengah Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Selama berkarir di Kemenlu diplomat yang merupakan alumus Universitas Kristen Indonesia itu juga pernah ditugaskan di Australia dan Belanda Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia memprediksi kasus COVID-19 akan melonjak pada bulan Juni 2021 mendatang Peningkatan kasus COVID-19 di Indonesia pasca libur lebaran akan mencapai puncaknya pada pertengahan Juni 2021 Hal itu dipaparkan berdasarkan pengalaman ketika liburan Satumu Haram dan libur Natal Tahun Baru 2021 Jika memang pola yang sama, maka bisa dipastikan peningkatan kasus COVID-19 akan mencapai puncaknya pada tanggal 23-28 akhir bulan ini Secara nasional, tren kasus positif COVID-19 di Indonesia juga mulai meningkat sepekan usai lebaran Senada dengan Wakil Menteri Kesehatan Juru Bicara Penanganan COVID-19 Prof. Viku Adhisa Smito mengakui belakangan ini terjadi kenaikan kasus baru yang lebih banyak dari jumlah pasien sembuh Demikian informasi terkini Saya Aulia Nur Arhamni pamit undur diri Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih